Selamat pagi teman-teman, pagi ini Ruda TPM hadir kembali di Jakarta Selatan. Kali ini di sekitar Jalan Lebak Pulus 1 ya teman-teman. Kita coba ingin update pasca peresmian Waduk Lebak Pulus, seperti apa penampakannya. Dan ini saya mengarah ke Waduk Lebak Pulus ya teman-teman. Refik di depan Waduk Lebak Pulus ini adalah Jalan Lebak Pulus 1, lumayan ramai hari ini. Jalan menurun ya teman-teman, cekungan. Nah ini teman-teman, kita ingin lihat dulu sebelum masuk ke Waduk Lebak Pulus adalah penampakan dari Kali Grogol ya teman-teman. Di depan ada Kali Grogol, yang merupakan jalur Kali yang berada di sekitar Lebak Pulus 1 ya teman-teman. Yang menjadi area pembangunan Waduk Lebak Pulus. Nah ini saya berada di atas Kali Grogol ya teman-teman. Di sebelah utaranya. Nah ini penampakan Kali Grogolnya ya teman-teman. Yang mengarah ke utara. Cukup bersih ya tampilan dari Kali Grogol. Tepiannya juga cukup baik teman-teman. Tapi memang dalam kondisi aliran normal yang saat ini. Sedang ada pengangkatan pasca banjir sepertinya teman-teman. Dinas lingkungan hidup. Nah ini teman-teman, Jalan Lebak Pulus 1. Dan ini penampakan dari Kali Grogol ya teman-teman. Cukup bersih sebenarnya teman-teman ya. Cuma memang lagi-lagi Kali yang mengalir ke Jakarta adalah dari Hulu. Di sekitar Bogor. Tentu saja ini sangat tergantung dari profil di Hulu-nya ya teman-teman. Ini dalam aliran dalam kondisi normal ini teman-teman. Sepertinya cuaca agak cerah hari ini pagi ini. Baik di Jakarta maupun di Hulu-nya. Sehingga tampak normal ya alirannya. Dan ini jembatan di depan maya pada hospital. Yang di belakangnya ini maya pada hospitalnya teman-teman. Maaf. Dan waduk Lebak Pulus berada di belakang kompleks dari rumah sakit ini teman-teman. Relatif baik ya. Terawat pinggiran dan badan sungainya. Relatif tidak terlalu banyak sampah. Terkecuali barangkali sampah yang hanyut pada saat dihulunya banjir ya teman-teman. Nah ini penampakan Caligrogol di depan maya pada hospital. Ada South Quarter teman-teman. Jadi ada proyek Inti Land di sekitar sini. Relatif betuknya unik ya teman-teman. Jadi semacam bangunan seperti rotan ya ininya. Arsitekturnya. Berselimut jaring gitu. Namanya South Quarter teman-teman. SQ. Nah ini teman-teman pertigaan Jalan Lebak Pulus 1. Dengan Jalan Lebak Pulus 2 menuju ke Waduk Lebak Pulus. Sudah ada Baliho teman-teman. Sampai jumpa di tahun 2024. For President 2024. Ketiganya teman-teman. Kita mengakses ke Selatan. Menuju ke Jalan Lebak Pulus 2 ya teman-teman. Jalan Lebak Pulus 2 ya teman-teman. Nah ini teman-teman di sekitar area Waduk Lebak Pulus. Masih banyak pengerjaan sepertinya teman-teman. Ini Jalan Akresnya dari Lebak Pulus 2 ya teman-teman. Lebak Pulus 2 dalam ya. Di kejauhan adalah... Di kejauhan adalah... Mayapada Hospital teman-teman. Ini masjidnya. Masih on progress juga ya. Masjid yang dibangun ulang ya. Teman-teman. Di sekitar ada pemakaman umum. Dan ini... Akses semua di Jalan Lebak Pulus 2 ya teman-teman. Masih banyak pekerjaan. Sudah ada Jalan Perisian teman-teman. Ini di area barat teman-teman. Sebelah barat dari Waduk Lebak Pulus. Masih banyak pekerjaan. Namun sudah ada genangan ya teman-teman. Di dalam area badan waduknya. Nah ini pemandangan ke arah... Timur ya teman-teman. Dari sisi barat. Masih... Banyak pekerjaan di area landscape ya teman-teman. Ada bagian yang memanjang juga yang ke arah selatan. Nah ini teman-teman. Aliran Kali Grogolnya. Di sekitar Waduk Lebak Pulus ya. Dalam kondisi normal relatif tidak terlalu besar. Namun ternyata impact bila mana curah hujan tinggi dan banjir kiriman menyebabkan luapan yang luar biasa ke arah Jakarta. Dan Kali Grogol ini berada di sebelah barat dari Waduk Lebak Pulus yang sedang dibangun ya teman-teman. Nah ini ke arah waduknya. Dan ini ada Kali Grogolnya teman-teman. Pemandangan ke Kali Grogol teman-teman. Di sekitar Waduk Lebak Pulus.